Dengan alam yang sangat indah, serta memanjakan mata. Mas ini nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Halo Sobat Trapeller. Jumpa lagi bersama pariwisataku. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin bertanya dulu nih, bagaimana keadaan kalian hari ini? Dan tentu kami doakan semoga sehat selalu ya Sob. Amin. Kalau ditanya tentang destinasi favorit liburan di Jawa Timur, tentu jawaban yang paling akan sering kita dengar adalah kota Batu Malang ya Sob. Suasana sejauh karena berada di kaki pegunungan, membuat kota Batu ini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi saat kebulan tiba. Ada banyak sekali pilihan berwisata di kota Batu ini, mulai dari yang modern seperti Jatimpak, hingga yang instagramable seperti Batu Flower Garden. Wisata alam ini resmi dibuka pada bulan Desember 2016. Tidak berselang lama, Batu Flower Garden pun menjadi destinasi favorit banyak pengunjung. Karena keindahan alam yang disugutkan sangat instagramable dan menjadi salah satu tujuan kebakangan mereka. Mayoritas pengunjungnya adalah kalangan muda-mudi. Hal inilah yang menjadikan wisata alam ini cepat dikenal masyarakat luar kata. Nah, karena mereka lah yang memunggah kota-kota cantik berlatar pemandangan indah di sini ke media sosial, tempat ini pun menjadi sangat terkenal. Ya, benar sekali neng. Batu Flower Garden ini menawarkan pemandangan menawan dan juga eksotis. Selain itu, lokasi objek wisata hiburan ini pun berdekatan dengan destinasi favorit lainnya seperti Coban Rais. Daya tarik Batu Flower Garden ini terletak pada tempat-tempat berfoto yang menarik dengan nuansa kebun bunga yang berwarna-warni. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa udara di sini begitu sejuk sehingga sangat cocok untuk menyegarkan pikiran dari aktivitas sehari-hari. Ada banyak sekali wahana yang bisa dicoba untuk menunjung di tempat ini. Karena konsep yang disuguhkan oleh tempat wisata ini merupakan perpaduan antara alam dan wisata potok. Maka, aktivitas di tempat ini juga sebagian besarnya tidak jauh-jauh dari kegiatan berburu potok. Di antaranya yaitu ada garbu pandang yang terdiri dari beragam jenis. Salah satunya yang paling diminati perkunjung adalah garbu pandang yang berbentuk tulisan I love you. Namun, untuk dapat berpotoria di garbu ini, kita harus membayar dulu sebesar 10.000 rupiah. Yang kedua, ada kebun bunga, sob. Nampaknya bagi kaum wanita membuat petah dan males pulang deh kalau begini ya. Nah, yang selanjutnya nih, Kang. Ada wahana sky bike. Cocoknya bagi teman-teman yang senang menguji adrenalin. Oke, yang keempat, ada wahana ayunan, sob. Sama halnya dengan sky bike. Wahana ini juga cocok loh untuk menguji adrenalin. Dan yang terakhir, Kang. Ada wahana hemok. Wahana ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang disusun bertingkat. Dan ada juga yang hanya berupa sebuah hemok sebagian tempat istirahat. Nah, yang bertingkat nampaknya seru. Jika bareng bersama teman-teman atau sahabat. Sebenarnya, masih banyak wahana yang dapat kalian temukan di Batuk Lawar Garden ini, sob. Di antaranya, seperti Summary House atau Dunia Salju, Tree House, ETP, hingga Balon Udara. Nah, sob. Untuk lokasi Batuk Lawar Garden ini, kalian dapat mengundingi lokasinya yang terletak di Oro-Oro Ombok, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Sobat akan menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dengan jarak tempuh sekitar 20 km dari Kota Malang. Nah, mengenai harga tiket, cukup murah ya, Kang. Kita hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 20 ribu rupiah saja. Namun, untuk dapat menikmati wahananya, kita akan dikenakan biaya tambahan per wahana. Tapi, untuk teman-teman yang ingin lebih hemat lagi, teman-teman bisa memilih paket hemat ya sebesar 80 ribu rupiah saja. Bagaimana, sob? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke Batuk Lawar Garden ini? Demikian itulah informasi mengenai objek wisata Batuk Lawar Garden. Sobat juga dapat mengunjungi website kami di pariwisataku.com untuk informasi objek wisata lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya ya, sob. Selamat berwisata! Terima kasih sudah menonton!